Intro Ya kali ini kita sudah mencari bukti jika Asib Ali pernah mengajak Karisma Cenya menikah awalnya kita sudah melihat ya bagaimana klarifikasi dari Karisma Cenya yang mengatakan jika Asib Ali tidak pernah mengajak dirinya untuk menikah tetapi disini ada videonya ya untung ini direkam oleh para netizen ketika Karisma Cenya melakukan live siaran langsung di tiktok bersama Mbak Repi Mariska jadi awalnya netizen ada yang berkomentar begini Karisma bohong kan sudah bersama dengan Mbak Repi Mariska di live tiktok jadi Asib Ali sudah mengajak Karisma ini nikah tapi Karismanya tidak mau diajak ke India terus untuk menjaga hati Karisma makanya Ali bilang sama Bang Abdal Yusman ya dia bilang belum pacaran sama Karisma begitu ya kemudian disini ada netizen yang berkomentar aku pernah denger dan mungkin netizen lain juga banyak yang denger pernyataan Karisma bahwa dia pernah bilang begini kalau gak salah Ali pernah ngajak aku ke India untuk menikah tapi akunya gak maulah aku pilihnya di Indonesia aja oke video itu sudah kita dapatkan bagaimana kita akan mendengar pernyataan dari Karisma Cenya yang mungkin dia lupa bahwa Asib Ali pernah bilang jika Karisma diajak untuk menikah berikut ini dia videonya tinggal ke India dia berantem jadi Karisma jadi jomblo lagi deh dia ngajak aku ke India aku gak mau karisma jadi jomblo lagi deh karena mau ditinggal ke India aku mau diajak ke India woy suruh nikah di India tapi aku gak mau biar dia aja tinggal di Indonesia kalau mau gitu aku mau diajak ke India woy suruh nikah di India tapi aku gak mau biar dia aja tinggal di Indonesia kalau mau gitu aku gak mau ya itu adalah pengakuan Karisma Cenya sendiri ya bahwa Asib Ali pernah mengajak dia nikah lalu kenapa tadi diklarifikasinya Karisma mengatakan jika Asib Ali tidak mengajak dia nikah tidak pernah mengatakan itu kita lihat dan untuk yang mengajak hal kepernikahan tidak ada sama sekali Ali mengajak untuk menikah atau serius dengan aku ya ya jadi itu ya klarifikasi dari Karisma Cenya tadi mengatakan tidak pernah Asib Ali mengajak dia menikah tapi ternyata ada buktinya jadi banyak nih juga yang menyalahkan Asib Ali bohong ya bohong ataupun pelin-pelan dan ternyata untung bukti rekaman video tersebut direkam oleh netizen yang sudah tersebar alhasil meskipun salah satu netizen mungkin udah menghapus ya kalau udah tersebar dapat mudah untuk didapatkan buktinya apakah Karisma Cenya disini lupa untuk hal itu ya maka kita bisa menilai siapa yang pelin-pelan siapa yang bohong mungkin begitu tetapi kita tidak bisa menyudutkan salah satu sebelum keduanya ini dirembukan yang pasti untuk jawaban yang ditepis Karisma bahwa Asib Ali belum pernah ngajak dia nikah itu jawabannya ada oke kita cari informasi yang lainnya karena Asib Ali juga kasihan nih kalau disudutkan karena tadi kan beritanya begitu ya jadi jangan menghakimi salah satu diantara mereka dulu sebelum masalah ini clear siapa sebenarnya yang salah salah paham atau apa itu kan intinya sih emang dari transit bahasa mempengaruhi mereka apalagi dengan Saripah juga kan itu bisa salah paham orang yang dengan Karisma udah ketemu dekat aja bisa salah paham ya begitulah kira-kira ya banyak yang menghubung-hubungkannya dengan Saripah oh berarti Saripah benar oh berarti ini benar tapi ternyata hal ini juga bukan berarti Asib Ali Pelinpan kalau Asib Ali Pelinpan gak mungkin dia datang ke Indonesia dan untuk kata-kata yang ditepis Karisma itu jawabnya ada oke sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati